Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencelah menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kata Al-Barbaha di dalam kitab Syarhi Sunnah. Ida ra'aita rajulan, ya subbul hakim, fa'alam annahu sahibu hawa. Kalau kau melihat ada orang yang mencelah pemimpinnya, menjelekkan pemimpinnya, kertahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Kita kasih nasihat, kita doakan dia. Dan tanyakan kepada dia. Aku tanya kepada engkau. Apa setiap kali engkau mencelah pemimpinmu, kau dapat pahala? Para jamaah, dapat pahala enggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kau dapat pahala, kita celah. Enggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala enggak? Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Gabruba. Gabruba. Kau. Kau.